Intro Tanggal 22 Desember setiap tahunnya dipingati sebagai Hari Ibu oleh seluruh warga Indonesia. Layaknya Hari Kasih Sayang, di hari itu banyak orang mengekspresikan rasa sayangnya kepada perempuan yang dihormati. Tahukah Anda bahwa sebetulnya bukan itu maksud dirayakannya Hari Ibu? Tanggal itu justru merupakan hari untuk memperingati perjuangan perempuan menuju kemerdekaan. Namun, penyebutan Hari Ibu atau Hari Perempuan ini masih menimbulkan pro dan kontra serta menjadi perdebatan. Dalam tulisan Marian Amiruddin, Komisioner Komnas Perempuan di majalah Tempo edisi 27 Desember 2015 disebutkan, Hari Ibu bukanlah Mother's Day. Makna kata ibu sendiri memiliki misi untuk memperingati peristiwa, terutama bagaimana para ibu dari berbagai organisasi di daerah menghadiri Kongres Perempuan Indonesia tahun 1928. Hal inilah yang membuat Presiden Soekarno mengeluarkan dekret untuk mengenang sejarah diselenggarakannya Kongres Perempuan Pertama Indonesia pada tahun itu. Namun, saat ini banyak yang salah kaprah mengenai makna Hari Ibu ini. Jika di negara lain memaknai Mother's Day sebagai hari menyayangi ibu, maka ini sangat berbeda dengan Hari Ibu dalam konteks sejarah di Indonesia. Meskipun banyak yang salah memaknai Hari Ibu, namun tak ada salahnya bila di hari yang spesial ini Anda mengungkapkan rasa hormat kepada perempuan yang spesial pula. Selamat Hari Ibu untuk seluruh perempuan di Indonesia.